Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Abigail Christine dalam pengumpulan tugas self-record matakulia editing audiovisual. Hari ini bakal bahas apa aja sih? Pembahasannya tentang sinkronisasi audio dan visual sesuai dengan capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang direncanakan di minggu ke-6 dan ke-7 praktikum editing audiovisual. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya yuk! Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya mau berbagi tentang konsep video saya nih. Konsep video yang ingin saya buat sangatlah simpel. Video ini saya ambil menggunakan kamera Realme 5 dan kakak saya sebagai kamera person. Di sini saya ingin menceritakan tentang seorang perempuan yang tinggal sendiri di rumahnya dan sedang diganggu oleh sesuatu. Seperti ini rafkatnya. Masuk ke tahap editing online, pertama konfigurasi channel atau bentuk medianya. Untuk aplikasi pengolah tayangan audiovisual, saya menggunakan CapCut. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa efek suara yang akan saya tambahkan ke dalam klip untuk menghasilkan suasana yang lebih nyata dan jelas. Kedua, balancing primary audio. Semua footage ini akan saya mute suaranya karena semua akan saya ganti menjadi ambient atau suara latar belakang yang saya download dari internet. Nah, di awal adegan saya ingin menambahkan suara ketukan pintu. Di sini saya sudah ambil rekaman suara sendiri, lalu langsung saya cocokkan ke tempat-tempat yang saya inginkan. Ketiga, melakukan J dan L-Cut. Ini sama seperti tugas minggu lalu yang telah saya kerjakan. Di sini saya menerapkan L-Cut saat adegan melepaskan earphone. Keempat, keyframing. Untuk menambahkan keyframe, caranya klik diamond di tempat awal dan klik diamond kedua di tempat akhir. Hasilnya, gambar bisa bergerak sesuai keinginan. Kalau di sini saya ingin membuat gambar yang di zoom mendekat, maka saya tinggal perbesar saja layarnya dan hasilnya akan seperti ini. Kelima, eksplorasi audio lens. Apa saja fitur editing audio yang dimiliki CapCut? Saat mengklik fitur audio, kita langsung diseguhkan dengan beberapa pilihan tools. Bisa add music, add sound, add effect, add voiceover, atau mengekstrak audio dari footage video lain. Setelah menambahkan musik, kita juga bisa lho merubah besar kecilnya volume menggunakan fade in, fade out, lalu terdapat tools match cut. Fungsinya ini untuk mencocokkan potongan footage mengikuti beat dari background musik. Jadi kalau pakai match cut, akan muncul titik oranye dan kita bisa langsung arahin cut footage-nya di situ, sehingga menghasilkan perpindahan scene yang mengikuti beat musiknya. Setelah itu, kita juga bisa merubah kecepatan dan keambatan musik lho. Di sini bisa langsung klik speed. Dan terakhir ada tools copy untuk menduplikat musik menjadi 2 atau lebih. Selain itu, tools keyframe yang tadi sempat saya mention juga ternyata berlaku untuk audio juga lho. Jika seandainya terdapat audio yang ingin dirubah volumenya di saat tertentu, kita bisa langsung menggunakan keyframe di tempat yang kita mau. Di sini saya add keyframe di adegan akhir. Dari yang suaranya kecil, maka akan bisa menjadi lebih besar untuk menghasilkan suasana yang sedikit menegangkan. Keenam, perbaikan suara secara umum. Take audio apapun pasti selalu rentan noise, apalagi kalau rumahnya dipinggir jalan kayak punya saya. Biasanya, buat meredam noise, saya pakai aplikasi Noise Reduction. Ini saya pakai saat merekam suara ketukan pintu. Caranya tinggal pilih video. Ini karena footage asal saya dari video ya. Kalau Anda punya footage audio, maka bisa langsung klik audio. Terus kita pilih file mana yang ingin dikurangi noise-nya, rename filenya, dan bisa langsung mendengar perbedaan dari before dan after Noise Reduction-nya. Menurut saya, ini sudah cukup lho untuk mengedit kebutuhan audio yang simple dan mudah digunakan. Bahkan untuk merekam audio sekarang juga, saya menggunakan aplikasi ini, supaya bisa sedikit membantu mengurangi noise suara rekaman saya. Ketujuh, sinkronisasi suara. Step ini penting untuk pembagian mana yang ingin ditambahkan suara atau yang tidak ingin ditambahkan suara. Di sini, saat adegan notifikasi handphone, saya juga menambahkan sound effect yang sinkron dengan pergerakan kamera, supaya lebih menghasilkan situasi yang tegang. Nah, dalam sinkronisasi suara, kita juga harus seliti, jangan sampai audionya malah nggak nyambung sama visualnya. Terutama kalau di depan, kita melakukan cutting, dan itu otomatis akan berdampak pada posisi audio di belakang-belakangnya. Jadi pastikan kalau mengedit di bagian depan, kita harus perhatiin juga sound di bagian belakang-belakangnya, supaya hasilnya sinkron, pas, dan nggak kejar-kejaran. Ini sisanya akan saya rampikan saja, melakukan finishing juga menambahkan gelap terangnya footage sesuai kebutuhan. Dan ini di hasilnya. Terima kasih telah menonton! Cukup sekian pembahasan mengenai sinkronisasi audio dan visual. Paling intinya, para saat membuat video harus ingat tidak hanya visual saja yang penting, tetapi juga audio jauh lebih penting. Dan harus sinkron juga berkelanjutan. Sesuai dengan kutipan dari buku Grammar of the Edit by Thomson, Roy, and Bowen, Case Over J, Vokal Press tahun 2009, An editor should always remember that sound and vision are both tools to be used to help show and tell the story. Picture can get in the way of sound and vice versa. But if one should dominate a shot or scene, it should be the result of conscious choice made by the editor. Baik semuanya, mohon maaf bila terdapat kalimat atau penjelasan yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa!